Lanjutan ESK, Eternal Secret King Season 197 Bab 1961 Sebelum Perfected Immortal yang melarikan diri bisa berlari jauh, dia merasakan suara gemuruh guntur dan kilat di belakangnya. Itu tiba dalam sekejap dan sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat teknik gerakan orang tua itu, dia tidak bisa menandingi kecepatan Kaisar Guntur. Feng Ken Tian Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, lelaki tua keabadian yang sempurna itu berhenti dan berteriak dengan ekspresi melengking, kamu sudah keterlaluan. Aku sudah pergi terlalu jauh. Kaisar Guntur mencibir, dibandingkan dengan metodemu, aku sudah berbelas kasih dengan membunuhmu. Penguasa Tian Xing memenjarakan Kaisar Guntur di ruang bawah tanah di bawah kota Guntur Absolut selama ratusan ribu tahun. Selanjutnya, dia dirantai dan dipaku ke pilar batu dengan pedang. Penyiksaan fisik, mental, dan psikologis semacam ini benar-benar tak terbayangkan. Dibandingkan dengan ini, kematian bahkan tidak layak disebut. Feng Ken Tian, aku akan bertarung denganmu. Orang tua imortal yang disempurnakan itu melotot dengan mata melebar. Cahaya menyilaukan meledak dari gelabelannya dan aura gemetar menyebar. Kamu ingin meledakkan buah daomu. Kaisar Guntur menyipitkan matanya. Kekuatan ledakan diri buah dao tak tertandingi. Namun, ledakan diri buah dao mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Oleh karena itu, sebagian besar ahli imortal sempurna yang berkultivasi ke alam tertentu tidak akan memilih jalan itu. Tapi sekarang, lelaki tua imortal yang disempurnakan itu sudah kehilangan akal sehatnya dan bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melawan Kaisar Guntur. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk meledakkan diri di depanku. Kaisar Guntur mendengus dingin dan tiba-tiba membuka mulutnya, melepaskan raungan Guntur yang memekakkan telinga. Uff! Deru Guntur menembus gendang telinga lelaki tua imortal yang sempurna itu. Dua aliran darah menyembur keluar dari telinganya. Suara gemuruh ini seperti tombak besar. Itu mengikuti telinganya dan menembus kepalanya. Orang tua imortal yang disempurnakan hanya merasa pikirannya kosong dan tubuhnya bergidik. Buah daunnya sudah hancur. Namun, dia terluka parah oleh keterampilan rahasia bidang suara Kaisar Guntur. Dia berdiri terpaku di tempat dengan tatapan kosong. Kaisar Guntur maju dan menikamnya sampai mati dengan tusukan biasa. Pertempuran itu tidak berlangsung lama. Dari sebelas ahli imortal sempurna, hanya true immortal mirror moon yang tersisa. Para pembudidaya yang melarikan diri dari kota melihat ke belakang. Thunder Sovereign berdiri di atas reruntuhan kota Guntur Absolut, menginjak mayat sepuluh dewa sempurna. Dengan evil startling spear di tangannya, dia berdiri dengan bangga dengan sikap yang tak tertandingi. Kota ini telah memenjarakan penguasa Guntur selama ratusan ribu tahun. Dan sekarang, saat penguasa Guntur membebaskan diri, dia membalikkan kota Guntur Absolut dan menginjak-injaknya di bawah kakinya. True Immortal Mirror Moon berdiri di atas puing-puing juga. Dia tidak memilih untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Thunder Sovereign, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa. Tiba-tiba, mencengkeram dadanya, Thunder Sovereign mengeluarkan beberapa batuk berat. Tubuh Thunder Sovereign juga bergetar hebat. Wajahnya agak pucat, seolah-olah sesuatu telah terjadi pada tubuhnya. Mata True Immortal Mirror Moon berkedip. Pakaian di dada Thunder Sovereign benar-benar merembes menjadi merah tua, yang sangat mencolok. True Immortal Mirror Moon dengan jelas mengingat bahwa baru saja, ketika mereka menyerang Thunder Sovereign, mereka sama sekali tidak bisa mengenai dada Thunder Sovereign. Belum lagi, bahkan jika mereka telah melukai Thunder Sovereign sebelumnya, Thunder Sovereign telah pulih dari luka-lukanya setelah mendapatkan Evil Frightening Spear dan berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Noda darah ini. Hati True Immortal Mirror Moon tersentak, dan dia dengan cepat memahami alasan di baliknya. Pedang Eksekusi Luka di dada Thunder Sovereign seharusnya disebabkan oleh Eksekusi Sabre. Pedang Eksekusi adalah harta karun spiritual tempat tinggal Raja Tianxing. Itu telah menyematkan Thunder Sovereign ke pilar batu selama ratusan ribu tahun, meninggalkan luka yang bahkan Thunder Sovereign tidak bisa sembuhkan. Thunder Sovereign telah menekan luka ini sejak dia membebaskan diri. Tapi baru saja, pertempuran besar ini telah mempengaruhi luka ini, menyebabkan luka lama kambuh, itulah sebabnya darah merembes keluar. Hanya dalam waktu singkat, pakaian di dada Thunder Sovereign sudah diwarnai merah dengan darah, menunjukkan keparahan luka-lukanya. Ketika Suzimo melihat ini, dia juga mulai mengkhawatirkan penguasa guntur. Mata True Immortal Mirror Moon berkedip, dan ekspresinya berfluktuasi, seolah-olah dia ingin bergerak, tetapi juga seolah-olah dia takut akan sesuatu. Setelah lama terdiam, sosok True Immortal Mirror Moon bergerak. Dia tidak bergerak melawan Thunder Sovereign, tetapi malah mundur, menjauhkan diri dari Thunder Sovereign. Dia tidak tahu apakah penampilan Thunder Sovereign saat ini adalah penyamaran. Dia juga tidak tahu seberapa besar luka di dada Thunder Sovereign akan mempengaruhinya. Dia tidak berani mengambil risiko. Meskipun penguasa guntur di depannya tampak sangat lemah, dia tidak berani mendekatinya, dan malah mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hehehe. Thunder Sovereign tertawa setelah melihat ini. Dia berkata dengan ekspresi mengejek, tikus pengecut bisa menjadi gubernur suatu daerah. True Immortal Mirror Moon tidak mengatakan sepatah katapun. Ekspresinya berhati-hati saat dia menatap setiap gerakan Thunder Sovereign. Lupakan saja, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Penguasa guntur berkata dengan tenang, kembalilah dan beritahu Tian Xing dan Sima bahwa aku, Feng Chantian, telah kembali. Katakan pada mereka untuk mencuci leher mereka dan menungguku untuk mengunjungi mereka secara pribadi. Setelah mengatakan ini, tubuh Thunder Sovereign berkedip-kedip dengan percikan listrik. Dia memegang tombak pembodohan jahat dan melesat ke kejauhan. True Immortal Mirror Moon tampaknya sedang berjuang. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melepaskannya, mengulangi proses itu beberapa kali. Pada akhirnya, dia tidak mengejar. Su Zemo menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. True Immortal Mirror Moon telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk membunuh Thunder Sovereign. Thunder Sovereign adalah orang yang heroik. Dia tidak repot-repot berpura-pura terluka parah untuk memancing True Immortal Mirror Moon keluar. Pada akhirnya, Thunder Sovereign pergi. Ini berarti bahwa luka di dadanya sangat parah sehingga akan sulit baginya untuk membunuh True Immortal Mirror Moon. Itulah alasan mengapa Thunder Sovereign memilih untuk pergi. Namun, True Immortal Mirror Moon diintimidasi oleh aura dan metode Thunder Sovereign. Dia tidak berani bergerak karena sosok Thunder Sovereign berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, Su Zemo akhirnya mengerti. Inilah yang dikatakan penguasa Guntur kepadanya di penjara 10 ekstrim. Kota Guntur Absolut akan berada dalam kekacauan dan aku tidak akan bisa menjagamu. Hati-hati dan pergilah selama kekacauan itu. Thunder Sovereign pasti telah meramalkan bahwa akan ada pertempuran di Kota Guntur Absolut. Dia sangat menyadari kondisi tubuhnya sendiri. Jika dia membawa Su Zemo, kemungkinan besar keduanya tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, Su Zemo akan menjadi target semua orang dan diburu oleh pasukan kerajaan abadi Jin Agung. Sekarang, penguasa Guntur memiliki niat untuk membantu Su Zemo bersembunyi. Selain itu, Su Zemo selalu berhati-hati di penjara 10 ekstrim. Tidak ada yang tahu siapa yang membantu Thunder Sovereign melarikan diri. Penguasa Guntur telah melarikan diri, dan Su Zemo telah berhasil menyembunyikan dirinya dan melarikan diri dari penjara 10 ekstrim. Namun, cedera Thunder Sovereign. Su Zemo menghela nafas dalam hatinya. Pertempuran Thunder Sovereign telah memengaruhi cedera lamanya. Pada saat itu, dia mungkin harus menghadapi pengejaran Raja Abadi. Masih belum diketahui apakah penguasa Guntur benar-benar dapat melarikan diri dari bahaya. True Immortal Mirror Moon benar tentang satu hal. Domein Abadi Cakrawala Surgawi saat ini bukan lagi Domein Abadi Cakrawala Surgawi dari ratusan ribu tahun yang lalu. Meskipun penguasa Guntur telah melarikan diri dari penjara 10 ekstrim, dia masih dalam bahaya besar di Kerajaan Abadi Jin Agung. Hampir dapat diduga bahwa Kerajaan Abadi Jin besar dan bahkan Domein Abadi Surgawi akan berada dalam keadaan kacau dan pertumpahan darah. Suzimo bersiap untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang tenang dan terpencil untuk mengolah teknik Void Thunder untuk jangka waktu tertentu. Dia juga bisa menghindari badai ini. Bab 1962 Melihat reruntuhan kota Guntur Mutlak, Suzimo meratap dalam hatinya. Ada banyak fragment harta karun spiritual di reruntuhan, yang sebagian besar dihancurkan oleh tombak yang menakutkan jahat. Fragmen harta karun spiritual ini tidak berguna bagi orang lain, tetapi mereka berguna untuk kuali penekan penjara. Jika dia bisa melahapnya, dia mungkin bisa memperbaiki dinding ketiga kuali. Namun, Suzimo menyerah pada gagasan itu setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Meskipun godaannya besar, itu terlalu berbahaya. Tidak perlu mengambil risiko ini pada waktu yang sensitif dan kacau. Akan ada peluang lain di masa depan. Suzimo berbaur dengan kerumunan dan berjalan ke kejauhan. Dia tidak berani berjalan terlalu cepat, jangan sampai menarik perhatian orang lain. Tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan turun dari langit. Seluruh dunia tampaknya tidak mampu menahan tekanan dan sedikit gemetar. Aura ini jauh lebih kuat daripada Kaisar Guntur dan Bulan Cermin Abadi yang sempurna. Semua orang terkejut, dan mereka semua melihat ke atas. Awan di langit berubah dan kekosongan tiba-tiba runtuh ke tengah, membentuk pusaran hitam pekat yang besar. Dalam pusaran hitam pekat, sesosok terlihat samar-samar. Itu dipenuhi dengan aura pembunuh dan itu menakutkan dan menakutkan. Banyak dewa mistik tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah. Wajah mereka pucat dan mereka diam. Raja Abadi. Hanya Raja Abadi yang bisa melepaskan aura mengerikan seperti itu. Para pembudidaya di bawah bahkan memiliki perasaan bahwa sosok di langit dapat membunuh mereka semua hanya dengan satu tarikan nafas. Suzimo menyipitkan matanya sedikit dan melihat sosok tinggi dan perkasa di cakrawala. Ini adalah Raja Abadi. Dengan kultivasinya saat ini, dia masih merupakan keberadaan yang menakutkan yang tidak bisa dia sentuh. Jika dia ingin membalas dendam dari Raja Awan Gelap, dia harus mencapai level seperti itu. Salam, Raja Tianxing. Perfected Immortal Mirror Moon buru-buru berlutut dan bersujud ketika dia melihat orang ini. Dia tampak ketakutan dan berkata, pendosa dari alam bawah itu melarikan diri dari kota Guntur Absolut. Bulan cermin tidak dapat dimaafkan. Tolong hukum saya, Raja Tianxing. Bangun dulu. Sebuah suara terdengar di pusaran hitam pekat. Kedengarannya seperti logam dan batu bertabrakan. Nyaring dan kuat. Bulan cermin abadi yang disempurnakan dengan cepat berdiri. Apa yang terjadi? Raja Tianxing terus bertanya. True Immortal Mirror Moon dengan cepat memberitahunya semua yang telah terjadi di kota Guntur Absolut hari ini. Dia tidak berani menyembunyikan apapun. Seseorang membantunya. Setelah Raja Tianxing mendengar ini, dia mengucapkan empat kata. True Immortal Mirror Moon sangat takut sehingga tubuhnya bergetar. Dia berlutut lagi dan berkata, Raja Abadi, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak melihat siapapun membantu Feng Ken Tian melarikan diri. Orang lain mungkin tidak tahu banyak tentang formasi 10 terminal. Namun, Raja Tianxing jelas bahwa tanpa bantuan orang luar, Kaisar Guntur tidak mungkin membebaskan dirinya sendiri. True Immortal Mirror Moon berkata, Aku akan memberikan perintah untuk memenjarakan semua pembudidaya di kota baru sekarang dan menginterogasi mereka satu persatu. Tidak dibutuhkan. Raja Tianxing berkata dengan acu-ta'acu, jika orang ini ingin membantu, dia pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa dia masih di sini? Selanjutnya, orang yang mampu mengeluarkan pedang eksekusi ku setidaknya adalah dewa sejati. Selain Anda, tidak ada makhluk abadi lainnya di sini. Seberapa kuat indera ilahi Raja Tianxing. Hanya pemindaian sederhana sudah cukup untuk menutupi area dalam beberapa ratus ribu li dari kota Guntur Absolut. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa lepas dari akal sehatnya. Su Zimo menundukkan kepalanya dan berhenti menatap Raja Tianxing untuk menghindari menarik perhatiannya. Dia terluka oleh eksekusi bledku, dia tidak bisa kabur. Jika dia bisa kabur, aku bisa menangkapnya lagi. Raja Tianxing mendengus. Mirror Moon, kamu tidak berurusan dengan kupu-kupu es yang muncul di Kabupaten King Yun, dan sekarang ini terjadi lagi. Nada suara Raja Tianxing dingin, seperti ujung pisau, membuat tulang punggung merinding. True Immortal Mirror Moon basah oleh keringat. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, Aku pantas mati, tolong selamatkan hidupku, Raja Tianxing. Usaran hitam pekat tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Untuk bulan cermin abadi sejati, periode hening ini terasa seperti setahun. Setelah waktu yang lama, suara Raja Tianxing terdengar lagi. Kamu berada di kota petir mutlak, tetapi kamu gagal menghentikan Feng Kentian. Kamu mungkin terhindar dari kematian, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri dari hukuman. Begitu dia selesai berbicara, sinar cahaya kemasan tiba-tiba meledak dari pusaran hitam pekat dan mendarat di tubuh True Immortal Mirror Moon. Suara mendesing. Darah mengalir. Salah satu lengan True Immortal Mirror Moon terpotong oleh sinar cahaya kemasan, dan darah menyembur keluar dari lukanya. Aku akan memotong lenganmu untuk saat ini. Ketika pendosa itu tertangkap lagi, lenganmu akan pulih. Raja Tianxing berkata dengan tenang. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, Raja Tianxing. True Immortal Mirror Moon berkeringat deras karena rasa sakit, tapi dia masih bersujud syukur. Raja Tianxing bertanggung jawab atas hukuman dan pembunuhan di kerajaan abadi jin besar. Memotong salah satu lengannya sudah merupakan belas kasihan. Biasanya, jika seorang ahli keabadian sempurna kehilangan lengannya, dia bisa menumbuhkannya kembali hanya dengan satu pikiran. Namun, luka True Immortal Mirror Moon ditutupi dengan lapisan cahaya kemasan samar. Itu adalah kekuatan Raja Tianxing. Selama cahaya kemasan ada di sana, lengannya tidak akan pernah bisa tumbuh kembali. Selain itu, bahkan jika dia bisa menumbuhkan kembali lengannya, True Immortal Mirror Moon tidak punya nyali untuk melakukannya. Su Zemo dipenuhi dengan emosi ketika dia melihat itu. True Immortal Mirror Moon adalah gubernur sebuah county. Kekuatan, status, reputasi, dan prestisenya semuanya berada di eselon atas kerajaan abadi jin besar. Tapi di depan Raja Tianxing, dia bisa memutuskan nasibnya hanya dengan satu kata. Itu adalah kekejaman dari alam atas. Bahkan seorang ahli imortal sempurna akan rentan di depan Raja Abadi. True Immortal Mirror Moon berada dalam keadaan seperti itu, dan Kaisar Guntur bahkan lebih menyedihkan. Setelah beberapa saat, pusaran hitam pekat di langit berangsur-angsur tertutup, dan sosok di dalamnya menghilang. Aura menakutkan juga berangsur-angsur menghilang. Para pembudidaya menghela nafas lega seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundak mereka. Baru saja Raja Tianxing muncul, mereka merasa seolah-olah ada guilotin dingin yang tergantung di atas kepala mereka yang akan jatuh kapan saja. Setelah Raja Tianxing pergi, True Immortal Mirror Moon berdiri dan menatap City Lord dan Exalted Immortals tidak jauh. Dia berkata dengan suara yang dalam, semuanya, kembali dan kumpulkan orang-orang untuk mencari Feng Chantian. Jangan lepaskan petunjuk apapun. Ya, tuan kota dan dewa yang dimuliakan buru-buru merespons dan berpencar. True Immortal Mirror Moon merenung sejenak, membersihkan medan perang, dan meninggalkan reruntuhan kota Guntur Absolut. Su Zimo diam-diam khawatir. Dia bisa meramalkan bahwa setelah hari ini, semua prajurit immortal dari Great Jin Immortal Kingdom akan dimobilisasi untuk mencari orang yang mencurigakan. Aku ingin tahu apakah Kaisar Guntur Senior dapat melarikan diri dari pengejaran seluruh kerajaan abadi Jin Agung. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo menekan kekhawatiran itu untuk saat ini. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan jika dia mau, dia tidak bisa banyak membantu. Hal terpenting baginya sekarang adalah berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam asal bumi sesegera mungkin. Kali ini, dia telah mendapatkan banyak hal di Ten Terminal Array. Jika dia bisa memahami sesuatu setelah berkultivasi dalam pengasingan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Earth Immortal dalam 100 tahun. Saat Su Zimo sedang merenung, rasa bahaya melintas di hatinya. Bab 1963 Ada banyak pembudidaya di kota Guntur Absolut. Karena pertempuran ini, kota Guntur Absolut menjadi reruntuhan dan setidaknya puluhan juta pembudidaya tidak punya tempat untuk pergi dan mundur keluar kota. Su Zimo bercampur aduk di antara kerumunan ketika dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Kerumunan di sekitarnya berada dalam kekacauan. Namun, puluhan pembudidaya berjalan ke arahnya di tengah kekacauan dan secara bertahap membentuk pengepungan. Lebih penting lagi, dia merasakan niat membunuh yang intens. Lusinan pembudidaya itu semuanya peringkat sembilan dewa mistik. Jika dia tidak salah, mereka seharusnya menjadi peserta dari Hunting Meat Just Now. Namun, Su Zimo bingung. Dia tidak mengenal orang-orang ini dan tidak pernah memiliki konflik dengan mereka di penjara sepuluh keputus asaan. Mengapa mereka menargetkannya? Lusinan peringkat sembilan mistik imortal semakin dekat dan dekat dengannya. Awalnya, orang-orang ini bersembunyi di antara kerumunan dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan jejak mereka. Tapi sekarang, tatapan mereka ganas dan mereka menarik harta dan senjata dharma mereka, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hati mereka. Su Zimo berhenti dan mengamati sekelilingnya sebelum bertanya dengan dingin, Apa yang kalian coba lakukan? Membunuhmu. Salah satu dari mereka berteriak dan melompat. Dia mengangkat Chaos Essence Steel Road dan menghempaskannya ke arah kepala Su Zimo, dia yang pertama menyerang. Ekspresi Su Zimo tenang dan dia bahkan tidak melihat. Hanya ketika batang baja esensi kekacauan hendak menabrak kepalanya, dia tiba-tiba menyerang. Pik. Meskipun dia menyerang kemudian, dia tiba lebih dulu. Telapak tangan putih Giyok Su Zimo meraih batang baja esensi kekacauan di telapak tangannya dan itu tidak bergerak sama sekali. Anda. Mata peringkat sembilan mistik imortal melebar karena terkejut. Batang baja esensi kekacauan adalah harta Dharma mistik kelas atas. Meskipun itu bukan kelas tinggi, itu kuat dan bisa bertarung setara dengan harta Dharma mistik kelas atas. Tapi sekarang, pembudidaya berjubah hijau yang tampaknya lemah di hadapannya ini benar-benar meraih batang baja esensi kekacauan dengan telapak tangannya. Tidak peduli bagaimana dia menyalurkan kekuatannya, batang baja esensi kekacauan tampaknya menempel di telapak tangan pembudidaya berjubah hijau dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu, dia masih di udara dan tidak bisa bergerak ke atas atau ke bawah. Kekuatan mengerikan macam apa yang dimiliki orang ini. Mistik imortal tahap ke-9 terkejut. Saat itu, Su Zimo mencengkeram batang logam Chaos Essence dengan erat dan mendorongnya ke depan. Ah! Tahap ke-9 mistik imortal menjerit nyaring, dan dia benar-benar tidak dapat memegang batang besi purba, menyebabkan telapak tangannya berdarah karena gesekan. Engah! Pada saat berikutnya, gada logam kekacauan primordial menembus dadanya dan menonjol keluar dari punggungnya. Di tangan Su Zimo, Chaos Essence Metal Road seperti tombak raksasa yang menembus orang itu. Ini bukan penjara 10 ekstrim. Tuan kota dan Dewa Agung yang benar-benar menjadi ancaman bagi Su Zimo telah bubar. Tidak perlu baginya untuk khawatir. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Dewa Mendalam dari alam bawah ini. Namun, jika pihak lain bertekad untuk mengambil nyawanya, dia tidak akan menahan diri. Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan gada baja purba bergetar sedikit. Suara mendesing. Tubuh imortal misterius peringkat ke-9 ini langsung hancur berkeping-keping oleh caotik origin iron rod, menyebabkan darah segar memenuhi udara saat dia tewas di tempat. Membunuh. Mistik Immortals yang tersisa tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Mata mereka memerah saat mereka meraung dan menyerang satu demi satu. Puluhan harta Dharma turun. Seni tubuh tetap. Panggil angin. Panggil hujan. Tangan ametis. Berbagai kemampuan mistik kecil dan keterampilan rahasia dilepaskan pada saat yang bersamaan. Darah Su Zimo kuat. Bahkan tanpa menggunakan garis keturunan tubuh sejati kinglian, dia hanya perlu mengguncang ringan untuk melepaskan diri dari seni tubuh tetap. Suara mendesing. Su Zimo bergerak dan seberkas sinar kemasan melesat keluar dari tempat itu, menjalin di antara harta Dharma, kemampuan mistik, dan keterampilan rahasia dengan mudah. Terhadap dewa mistik ini, dia hanya perlu menggunakan kaki surgawi dan sinar emas penusuk bumi. Bang. Su Zimo mengangkat primordial chaos metal rod yang baru saja diambil dan menghancurkannya di atas kepala mistik imortal peringkat ke-9, menyebabkan kepalanya berdarah dan otaknya memercik. Setelah itu, dia tidak berhenti. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan mistik imortal peringkat ke-9 lainnya dan memukul pinggangnya dengan tongkat. Bang. Mistik imortal peringkat ke-9 dikirim terbang dan terbelah menjadi dua oleh primordial chaos metal rod. Sosok Su Zimo berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan berkelok-kelok di antara kerumunan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemanapun dia pergi, mistik imortal peringkat ke-9 akan dikirim terbang, entah mati atau terluka. Ini bukan pengepungan. Ini adalah penindasan sepihak. Tidak lama kemudian, puluhan mistik imortals peringkat 9 semuanya ditekan oleh Su Zimo sendirian. Beberapa mistik imortals yang tersisa takut kehabisan akal. Mereka melarikan diri ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Su Zimo tidak mau repot mengejar mereka. Dia membuang primordial chaos metal rod dan bersiap untuk pergi. Pada saat itu, beberapa teriakan datang dari tidak jauh. Su Zimo melirik ke samping dan melihat bahwa beberapa dewa mistik yang baru saja melarikan diri telah dibelah dua oleh beberapa senjata tajam dan mati. Di atas mayat mistik imortals berdiri beberapa wanita berpakaian sifon, memegang pedang panjang yang setipis sayap jangkrik. Dengan jentikan pergelangan tangan mereka, pedang itu mundur ke lengan baju mereka dengan suara mendesing, menghilang tanpa jejak. Tepuk-tepuk-tepuk. Pada saat itu, suara tepuk tangan datang dari langit tidak jauh. Luar biasa. Suara seorang pria terdengar, memuji. Su Zimo tidak perlu menoleh ke belakang untuk menebak identitas orang tersebut. Prefektur Pangeran Yuan Zuo Beberapa wanita berbaju sifon yang menyerang baru saja adalah pelayan dan pelayan Prefektur Pangeran Yuan Zuo. Su Zimo berbalik. Dia melihat sebuah kereta berhenti di udara, dikelilingi oleh ribuan wanita cantik. Di kereta, seorang pria muda bersandar padanya. Itu adalah Prefektur Pangeran Yuan Zuo. Orang ini tidak pergi. Baru saja, Kaisar Guntur telah menyerang dan melawan sebelas dewa sempurna. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Prefektur Pangeran Yuan Zuo telah meninggalkan kota Guntur Absolut. Siapa yang mengira bahwa orang ini akan kembali? Kaisar Guntur baru saja membebaskan diri dan berada di puncaknya. Bahkan dewa sempurna telah jatuh satu demi satu. Namun, dewa abadi duniawi Yuan Zuo ini memiliki nyali untuk kembali meskipun statusnya mulia. Ini diluar dugaan Su Zimo. Prefektur Pangeran Yuan Zuo berdiri dari kereta dan menatap Su Zimo. Dia berkata sambil tersenyum, aku benar. Kamu tidak lemah. Meskipun pelarian Kaisar Guntur telah memaksa pertemuan berburu berhenti, Pangeran Prefektur Yuan Zuo tidak menyerah pada rencananya. Masalah ini terlalu penting baginya. Seseorang seperti Kaisar Guntur secara alami akan ditangani oleh Raja Tian Xing dan saudaranya sendiri. Bukan urusannya untuk mengkhawatirkan ayahnya. Pada saat yang sama, Su Zimo juga mengerti. Baru saja, ratusan ribu dewa mistik tahap ke-9 telah menyerangnya. Itu pasti perintah Prefektur Pangeran Yuan Zuo. Tujuannya adalah untuk menguji batas kemampuannya. Sebenarnya, selama pertarungan, Su Zimo merasa sedang diawasi. Tetapi ada terlalu banyak orang di sekitar, jadi perasaan ini normal. Sulit untuk mengetahui apakah pihak lain memiliki niat buruk. Tanpa mengedipkan mata, Su Zimo diam-diam mengamati sekelilingnya. Prefektur Pangeran Yuan Zuo memiliki 3.000 wanita. Meskipun mereka semua berada di alam primordial bumi, mereka hampir semuanya berada di sekitar Prefektur Pangeran Yuan Zuo. Jika dia menggunakan Grid Rock Wings-nya, dia pasti akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, tatapan Su Zimo bergeser. Ketika dia melihat seseorang, dia untuk sementara waktu menyembunyikan rencana itu di dalam hatinya. Bab 1964 Tidak jauh dari kereta Lord Yuan Zuo berdiri sekelompok orang. Ada sekitar 100 dari mereka, semuanya bermandikan darah. Mereka adalah dewasuan alam bawah yang baru saja memasuki penjara 10 absolut. Tang Ziyi ada di antara mereka. Tang Ziyi tanpa ekspresi, dia memandang Su Zimo dan menggelengkan kepalanya sedikit. Gerakan ini sangat halus sehingga hampir tidak terlihat. Namun, Su Zimo tahu dengan jelas bahwa mengingat karakter Tang Ziyi, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Ini lebih seperti pengingat. Tang Ziyi tahu bahwa dia ingin melarikan diri, jadi dia memperingatkannya. Su Zimo tidak bertindak gegabuh. Dia menangkupkan tangannya ke arah Tuan Yuan Zuo dan berkata, Saya Su Zimo. Bolehkah saya tahu apa maksud yang mulia? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan memilih 100 orang dari daftar berburu untuk menjadi pengikutku. Lord Yuan Zuo menjentikan kukunya, menghasilkan suara samar benturan logam. Ekspresi Su Zimo tenang. Sepertinya aku tidak ada dalam daftar berburu. Betul sekali. Tuan Yuan Zuo tersenyum. Tapi aku memperhatikanmu sejak lama. Baru saja, lusinan dewasuan tingkat 9 yang menyerang Anda sebenarnya adalah ujian bagi Anda. Jika kamu menang, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi yang terakhir dari 100. Tatapan Su Zimo menyapu Tang Ziyi. Ada 99 pembudidaya di sana. Termasuk dia, ada tepat 100. Tentu saja, jika kamu kalah, orang yang membunuhmu di antara lusinan dewasuan baru saja akan menjadi yang terakhir beruntung. Tuan Yuan Zuo melanjutkan sambil tersenyum. Dia tidak peduli dengan kehidupan dewasuan alam bawah ini, termasuk Su Zimo. Meskipun dia memperhatikan Su Zimo, dia tidak akan campur tangan jika Su Zimo benar-benar dikalahkan dan dibunuh. Su Zimo tersanjung dihargai oleh Yang Mulia. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh. Tuan Yuan Zuo melanjutkan, selamat, Anda baru saja lulus ujian kedua. Su Zimo sedikit mengernyit, tampak bingung. Tes kedua. Tuan Yuan Zuo dengan lemah berkata, kamu sangat jujur. Kamu tidak memilih untuk melarikan diri sekarang. Jika Anda memilih untuk melarikan diri, Anda sudah menjadi mayat. Su Zimo terdiam, tetapi di dalam hatinya, dia tidak mempercayainya. Jika dia menggunakan kemampuan define kecepatan bawaannya, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Tuan Yuan Zuo perlahan berdiri dan menatap Tang Ziyi dan yang lainnya. Dia mengangkat suaranya dan berkata, kalian semua, dengarkan. Pengikutku, selain memiliki bakat dan sarana yang unggul, juga harus benar-benar setia dan patuh. Mereka tidak boleh tidak setia sama sekali. Jika ada di antara kalian yang berani mengkhianatiku, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Nada suara Lord Yuan Zuo mengandung jejak kekejaman yang membuat seseorang bergidik. Yakinlah, Yang Mulia. Li Tian adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan keras, merupakan keberuntungan besar bagi saya untuk memiliki kesempatan mengikuti Yang Mulia. Saya tidak hanya tidak akan mengkhianati Yang Mulia, tetapi jika saya menemukan seseorang yang tidak setia, saya akan menjadi orang pertama yang membantu Yang Mulia membersihkan pengkhianat. Dengan itu, Li Tian melihat sekeliling dengan tatapan tajam. Sangat bagus. Tuan Yuan Zuo menganggup puas. Dengan membalik telapak tangannya, Tuan Yuan Zuo mengeluarkan daftar berburu hitam dan perlahan membukanya. Ada seratus nama suan imortal yang tertulis di daftar berburu. Su Zemo menyipitkan matanya. Dia benar-benar melihat namanya sendiri di daftar berburu. Lord Yuan Zuo berkata dengan bangga, Perintah berburu berasal dari daftar perburuan. Ketika Anda mengukir jejak spiritual Anda pada perintah berburu, itu akan muncul di daftar berburu. Dengan jejak spiritual Anda, kemanapun Anda pergi, saya akan dapat merasakan Anda dengan bantuan daftar berburu. Jantung Su Zemo berdetak kencang. Baru sekarang dia mengerti niat Tang Ziyi dalam memperingatkannya. Daftar berburu ini adalah ancaman sebenarnya. Bahkan jika dia menggunakan mistik kecepatan ekstrimnya, dia tidak akan bisa lepas dari indera Lord Yuan Zuo karena jejak spiritualnya ada di daftar berburu. Karena itu, dia akan terus mengejar. Dimanapun dia berada, dimanapun dia bersembunyi, dia tidak akan bisa lepas dari indera Tuan Yuan Zuo. Pada saat itu, dia memang akan berada dalam bahaya. Saat itu, ketika Su Zemo meninggalkan jejak spiritualnya di Ordo Berburu, dia sudah merasa bertentangan. Namun keadaan memaksanya melakukan itu. Tanpa diduga, jejak Divine Sense ini sekarang telah menjadi pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, siap untuk ditebang kapan saja. Su Zemo menghela nafas panjang dan untuk sementara menyerah untuk melarikan diri. Dia ingin melihat apa yang Lord Yuan Zuo rencanakan setelah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memilih seratus suan immortals yang benar-benar setia padanya. Mari kita pulang. Tuan Yuan Zuo melambaikan tangannya dan kembali ke keretanya. Segera, para wanita maju ke depan, memijat bahunya dan memijat kakinya dengan ringan. Su Zemo juga datang ke pusat seratus orang. Mereka berada di kapal kecil yang abadi. Kapal juga telah menyiapkan pakaian ganti untuk mereka, serta banyak buah-buahan abadi, anggur, dan bahkan ramuan penyembuhan. Litian dan yang lainnya terluka setelah pertempuran di penjara 10 ekstrim. Mereka membutuhkan hal-hal ini dan dengan cepat bubar. Hanya ada beberapa orang yang berdiri di geladak kapal abadi. Meskipun Tang Zee telah membunuh banyak orang di penjara 10 ekstrim, dia tampak bersih dan bersih. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan berkumpul dengan orang lain untuk minum dan bersenang-senang. Tang Zee berdiri di geladak dan menatap langit di depannya. Ekspresinya tenang, pikirannya tidak diketahui. Su Zemo hendak maju ketika suara Tang Zee tiba-tiba terdengar di kesadarannya. Jangan datang. Unggung Tang Zee menghadap Su Zemo. Dia tidak berbalik dan hanya mengirim transmisi suara. Apa? Kesadaran Su Zemo bergerak dan dia bertanya. Tang Zee berkata, kamu lebih baik berpura-pura tidak mengenalku agar kamu tidak mendapat masalah. Berhenti sejenak, Tang Zee melanjutkan, juga, aku membalas budimu sebelumnya. Aku masih berhutang padamu. Petik 2. Su Zemo mengangkat bahunya sedikit. Dia membantu Tang Zee terutama karena Kaisar Guntur. Dia tidak keberatan dan tidak berharap Tang Zee membalas budi. Namun, Tang Zee sangat serius tentang masalah ini dan sangat jelas tentang hal itu. Seolah-olah dia tidak mau berhutang apapun kepada siapapun. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Zemo bertanya lagi dengan transmisi suara. Tang Zee tetap diam, seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengan Su Zemo. Namun, Su Zemo tidak menyerah dan terus bertanya. Ketika Tuan Yuan Zuo mundur, saya perhatikan bahwa Anda mengikutinya secara diam-diam. Itu bukan urusanmu. Sebaiknya kau tidak bertanya. Setelah lama terdiam, Tang Zee akhirnya berbicara dengan nada dingin. Su Zemo tersenyum. Membunuh seorang Tuan Su Zemo samar-samar bisa menebak bahwa target Tang Zee kemungkinan adalah Tuan Yuan Zuo. Namun, dia tahu lebih jelas bahwa tidak ada kesempatan untuk mendekati Tuan Yuan Zuo, apalagi membunuhnya. Kultifasi Lord Yuan Zuo lebih tinggi dari Tang Zee. Bab 1965 Bagi seorang pembunuh, kesabaran adalah hal yang paling penting. Jika tidak ada kesempatan yang cocok, Tang Zee lebih suka menunggu daripada bertindak gegabuh. khusus untuk seorang kultifator yang kuat seperti Lord Yuan Zuo, yang tingkat kultifasinya lebih tinggi dari miliknya. Jika dia gagal, dia pasti akan mati. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak ada kesempatan, dia bisa menunggu satu tahun, sepuluh tahun, atau bahkan ratusan atau ribuan tahun. Dia hanya punya dua tujuan untuk datang ke sini. Salah satunya adalah Kaisar Guntur. Meskipun dia memiliki mutiara penolak air naga sejati, dia tahu bahwa bahkan jika dia bisa melewati formasi sepuluh terminal, dia tidak akan bisa menyelamatkan Kaisar Guntur. Dalam hatinya, dia hanya ingin melihat tander Soverein. Itu sudah cukup. Setelah gagal dalam formasi, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat Kaisar Guntur lagi. Tanpa diduga, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar imajinasinya. Dia tidak hanya melihat Kaisar Guntur dengan matanya sendiri, tetapi Kaisar Guntur juga melarikan diri. Dia telah membunuh sepuluh dewa sempurna sebelum pergi. Pertama kali diterbitkan di situs web Cina. Pada saat itu, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Sekarang Kaisar Guntur telah melarikan diri, dia hanya memiliki gol keduanya yang tersisa. Tuan Yuan Zuo. Tentu saja, ini adalah kekhawatiran dan rahasianya. Meskipun dia berhutang budi pada Su Zimo, dia tidak bisa memberitahunya tentang kekhawatirannya. Apa tujuan sebenarnya dari pertemuan berburu Lord Yuan Zuo kali ini? Saat itu, Su Zimo bertanya lagi. Tang Ziyi menjawab dengan tenang, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan memilih seratus pengikut yang benar-benar setia dan memberi kita kesempatan untuk mengubah nasib kita? Ha? Su Zimo terkeke dan membalas dengan pertanyaan, apakah kamu percaya omong kosong seperti itu? Kenapa tidak? Tang Ziyi bertanya balik. Su Zimo menjawab, mengingat statusnya, dia tidak perlu melalui begitu banyak kesulitan untuk mendapatkan seratus pengikut yang benar-benar setia. Yang harus dia lakukan adalah melambaikan tangannya dan para murid sekte besar dan keluarga bangsawan akan bergegas kepadanya. Kita bahkan tidak akan mendapat kesempatan. Selain itu, pertemuan berburu pada awalnya adalah permainan untuk dewa yang diagungkan. Mereka mengendalikan nasib orang-orang di alam bawah dan menikmatinya. Mengapa Tuan Yuan Zuo memilih seratus orang karena kebaikan untuk memberi orang-orang ini dari batas bawah kesempatan untuk mengubah nasib mereka? Masalah ini saling bertentangan. Hal ini sangat menggelikan. Tang Ziyi mendengus ringan, Huff, kamu tidak bodoh. Kamu bisa melihatnya dengan jelas. Su Zimo sedikit tercengang. Ini adalah sesuatu yang jarang dikatakan Tang Ziyi. Ada sedikit emosi dalam kata-katanya. Su Zimo tercengang. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah Tang Ziyi memujinya atau mengejeknya. Alasan dibalik ini sangat sederhana. Tang Ziyi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sayangnya, di antara seratus orang ini, selain Anda dan saya, tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Su Zimo terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, mungkin bukan karena mereka tidak mengerti, mereka hanya tidak ingin mengerti. Kalimat ini sedikit membingungkan, tetapi Tang Ziyi berpikir keras. kenyataannya sedikit kejam. Oleh karena itu, setiap orang secara tidak sadar akan mencoba menghindarinya dan lebih suka melanjutkan dengan sedikit harapan. Apakah kamu tahu tentang Makam Kaisar? Setelah beberapa saat, Tang Ziyi bertanya melalui transmisi suara. Makam Kaisar. Su Zimo sedikit mengernyit. Aku tidak tahu. Untuk beberapa alasan, nama ini terdengar sedikit menyeramkan. Tang Ziyi berkata, Makam Kaisar pada mulanya adalah dunia yang rusak. Itu terapung-apung dalam turbulensi kekosongan alam atas, dan lokasinya tidak pasti. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Abadi dimakamkan di dalam, sehingga disebut Makam Kaisar. Su Zimo terkejut. Makam Kaisar Abadi. Ada banyak legenda tentang Makam Kaisar. Ada yang mengatakan bahwa ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya, teknik budidaya, dan teknik rahasia di Makam Kaisar. Beberapa juga mengatakan bahwa ada rahasia mengejutkan yang tersembunyi di Makam Kaisar. Tang Ziyi berkata, Baru-baru ini, Makam Kaisar muncul di kehampaan Benua Awan Ilahi. Saya berspekulasi bahwa pertemuan berburu Pangeran Yuan Zuo mungkin terkait dengan Makam Kaisar ini. Su Zimo berkata dengan suara rendah, dia ingin kita memasuki Makam Kaisar. Seharusnya. Tang Ziyi menjawab, Sebuah makam yang mungkin memiliki Kaisar Abadi yang terkubur di dalamnya. Dengan kultivasi kita, kita bisa masuk sesuka hati. Su Zimo tidak percaya. Berbicara secara logis, bahkan Dewa Tingkat Bumi dan Dewa Langit tidak akan memiliki hak untuk menjelajahi Makam seperti itu, apalagi mereka. Jika ini benar-benar Makam Kaisar, harta karun yang terkubur di dalamnya akan menjadi koleksi Kaisar Abadi. Mereka tidak akan memiliki kesempatan. Tang Ziyi berkata, Makam Kaisar ini sedikit istimewa. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Abadi yang terkubur di dalamnya meninggal karena kutukan yang sangat kuat. Menyumpahi, Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Dalam hal teknik kutukan, Sorcerer Rache adalah yang paling kuat. Kembali di planet Tianhuang, pembudidaya ras penyihir yang kuat dari alam atas bahkan turun dan ingin membunuh semua makhluk hidup. Untungnya, Dai Yue turun tangan dan bencana itu teratasi. Jika legenda itu benar, kutukan yang bisa membunuh Kaisar Abadi pasti diciptakan oleh penggarap ras penyihir yang kuat. Tang Ziyi melanjutkan, setelah Kaisar Abadi meninggal, kekuatan kutukan di tubuhnya tidak hilang. Sebaliknya, itu menyebar di setiap sudut makam sampai sekarang. Sudah berapa lama sejak Kaisar Abadi meninggal? Su Zimo bertanya tiba-tiba. Tang Ziyi berkata, seharusnya lebih dari 10 juta tahun. Su Zimo terdiam. Kutukan di makam Kaisar terlalu menakutkan. Itu tidak hilang bahkan setelah 10 juta tahun. Bahkan Kaisar Abadi tidak dapat menahan kekuatan kutukan. Bukankah ratusan dari kita akan mencari kematian jika kita masuk. Su Zimo mencibir. Tentu saja. Tang Ziyi berkata, selama 10 juta tahun terakhir, banyak orang telah memasuki makam Kaisar untuk menjelajahi rahasianya. Kekuatan kutukan itu agak aneh. Semakin tinggi tingkat kultifasi pembudidaya, semakin besar efeknya pada pembudidaya. Dengan kata lain, kutukan ini adalah yang paling berbahaya bagi Kaisar Abadi. Tanya Su Zimo. Betul sekali. Tang Ziyi berkata, ketika makam Kaisar pertama kali muncul, seorang Kaisar Kekaisaran masuk dan pasti dikutuk. Dia meninggal tidak lama setelah dia keluar. Negara Gua Surga. Di atas negara Gua Surga adalah negara Kaisar. Gelar yang paling umum untuk Kaisar Besar adalah Monark. Tentu saja, di alam Abadi Sembilan Surga, sebagian besar Raja Kekaisaran disebut Kaisar Abadi, seperti Kaisar Abadi Sen Siau. Jika mereka berada di Great Wilderness, kebanyakan dari mereka akan disebut Demonic Emperors. Di atas Raja Kekaisaran adalah Kaisar Agung yang disebutkan Sirius. Su Zimo bahkan lebih terkejut. Kutukan ini akan bertahan selama puluhan juta tahun dan bahkan bisa membunuh Kaisar Besar lainnya. Sulit membayangkan betapa menakutkannya orang yang meletakkan kutukan ini. Setelah Raja Kekaisaran itu binasa, tidak ada Raja Kerajaan lain yang berani mencoba masuk. Tang Ziyi melanjutkan, selama jutaan tahun terakhir, ada lebih dari 20 ahli Raja Rilem yang jatuh dari kutukan setelah memasuki makam Kaisar. Jumlah dewa sejati dan dewa surgawi yang terkubur di dalamnya bahkan lebih tak ternilai. Bab 1966. Tang Ziyi berkata, justru karena betapa mengerikan kutukan itu, dalam beberapa tahun terakhir, hampir tidak ada dewa sempurna atau bangsawan yang mencoba memasuki makam. Semakin tinggi alam kultivasi seseorang, semakin besar efek kutukan. Su Ziyi berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kata lain, jika seorang mistik imortal memasuki makam, mereka akan menderita kerusakan paling kecil dari kutukan itu. Memang. Tang Ziyi berkata, namun, kerusakan paling kecil dari kutukan itu tidak berarti kutukan itu tidak ada. Setiap makhluk hidup yang memasuki makam, tanpa memandang ras, akan terkena kutukan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tentu saja, kutukan ini tidak menimbulkan ancaman fatal bagi mistik imortals. Su Ziyi mengerti arti dibalik kata-kata Tang Ziyi dan bertanya, jika itu tidak menimbulkan ancaman fatal, apa efek lain yang akan terjadi? Itu tidak pasti. Tang Ziyi berkata, jika kutukan tidak dapat dihilangkan dari tubuh seseorang, akan sulit bagi kultivasi seseorang untuk menembus bumi abadi selama sisa hidupnya. Umur seseorang akan melemah dan tubuhnya akan menderita berbagai kondisi. Su Ziyi secara bertahap mengerti. Tidak heran jika Tuan Yuan Zuo tidak mencari murid dari sekte dan keluarga lain. Karena tidak ada satupun sekte atau klan yang akan mengirim murid atau keturunan pribadi mereka sendiri ke makam kaisar. Jika seseorang tidak bisa menghilangkan kutukan, itu akan mempengaruhi kehidupan kultifator. Ada kemungkinan besar bahwa sebuah generasi teladan akan jatuh begitu saja dan menjadi satu dengan masa. Namun, di antara para pembudidaya yang naik dari alam bawah, Tuan Yuan Zuo dapat dengan santai memilih seratus orang untuk dia perintahkan ke dalam makam. Para pembudidaya alam bawah ini harus berterima kasih kepada Tuan Yuan Zuo. Tang Ziyi berkata, untuk para ahli seperti Dewa Sempurna dan Dewa Surga, begitu mereka memasuki makam, mereka akan terpengaruh oleh kutukan dan tidak akan dapat kembali. Adapun kami, meskipun kami juga akan terpengaruh oleh kutukan setelah memasuki makam, kami akan terpengaruh paling sedikit. Di dalam makam, kami bisa bergerak bebas dan bahkan bertarung. Selama kita tidak tinggal di makam terlalu lama, kita pasti bisa kembali hidup-hidup. Su Zimo bertanya, mengapa Tuan Yuan Zuo ingin kita memasuki makam? Aku tidak tahu. Tang Ziyi menggelengkan kepalanya sedikit. Su Zimo berpikir keras. Menurut Tang Ziyi, seorang Kaisar Langit dimakamkan di makam Kaisar ini. Belum lagi harta dan teknik rahasia yang dikumpulkan Kaisar Surgawi, hanya Dewa Sejati dan bangsawan kerajaan yang mati di sini memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Lord Yuan Zuo kemungkinan besar ingin mereka memasuki makam Tirk untuk mencari harta atau warisan. Tapi tidak peduli apa, makam Kaisar jelas merupakan tempat yang berbahaya. Itu bukan hanya kutukan yang aneh. Sekarang makam Tirk telah turun di benua Cakrawala Surgawi, selain mereka, pasti ada Dewa Agung lainnya yang telah mendorong Dewa Arcane ke dalam makam untuk menemukan peluang kebetulan bagi mereka. Ada tiga kerajaan Surgawi dan Sekte yang tak terhitung jumlahnya di alam Surgawi Cakrawala Surgawi, belum lagi alam Surgawi lainnya. Jika kedua belah pihak bertemu, pertempuran tidak akan terhindarkan. Ini juga alasan mengapa pangeran Kabupaten Yuan Zuo telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk memilih seratus Dewa Suan yang pandai bertarung dan memiliki kemampuan tempur yang kuat. Jika tidak perlu, Su Zemo tidak akan mengambil risiko bahkan jika dia tahu rahasia seperti makam Kaisar. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan lain karena situasinya. Keamanan di kapal imortal ini tidak terlalu ketat, tetapi bahkan jika dia bisa melarikan diri, kesadaran ilahinya akan tetap ada di daftar berburu. Selama pangeran Kabupaten Yuan Zuo menginginkannya, dia bisa menemukannya kapan saja. Ini adalah ancaman besar. Seolah-olah pangeran Kabupaten Yuan Zuo sedang memegang pedang tajam yang tergantung di lehernya dan bisa jatuh kapan saja. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk mencegah masalah di masa depan. Saat Suzimo merenung, tatapannya secara naluriah mendarat di Tang Ziyi. Jika target Tang Ziyi benar-benar pangeran wilayah Yuan Zuo, mereka berdua bisa bergabung. Tetapi bahkan jika mereka berdua bergabung, akan sulit untuk mengalahkan pangeran Kabupaten Yuan Zuo. Kesadaran surgawi Suzimo hanya bisa samar-samar merasakan bahwa pangeran Kabupaten Yuan Zuo adalah dewa bumi, tetapi dia tidak dapat dengan jelas mengetahui tahap apa pangeran Kabupaten Yuan Zuo berada. Terlebih lagi, pangeran Kabupaten Yuan Zuo memiliki status tinggi dan darah pangeran Jin mengalir di nadinya. Dia telah berhubungan dengan para ahli top sejak dia masih muda, jadi dia tidak tahu kartu truf seperti apa yang dia miliki. Apalagi Tang Ziyi adalah orang yang bangga dan mandiri. Dia mungkin tidak akan bergabung dengannya. Kamu sudah lama menatapku. Apa yang kamu pikirkan? Suara Tang Ziyi tiba-tiba terngiang di benak Suzimo. Nada suaranya sedikit tidak ramah, dengan sedikit kemarahan. Suzimo mengusap dagunya dan menatap punggungnya lama. Dia berpikir bahwa Suzimo memiliki beberapa pikiran jahat dan tidak bisa menahan perasaan kesal. Tidak apa. Suzimo menarik kembali pandangannya dan menjawab dengan santai, menekan masalah ini untuk sementara waktu. Tang Ziyi melihat ini dan berpikir bahwa Suzimo merasa bersalah. Dia berkata dengan dingin, Aku berhutang budi padamu, tapi aku memperingatkanmu, jangan berpikiran kotor. Suzimo bingung. Dia tidak tahu apa yang salah dengan wanita ini. Dia bertanya secara naluriah, pikiran kotor apa? Anda. Tang Ziyi terdiam. Dia mengertakan gigi dan berhenti berbicara. Kapal abadi membawa semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari tiga hari, mereka tiba di kota Mufeng, yang merupakan kota terdekat dengan kota Guntur Absolut. Setelah itu, semua orang memasuki kota Mufeng dan menggunakan formasi teleportasi di sana untuk tiba di pusat kota prefektur Qingyun, kota Qingyun. Ada total 16 prefektur di wilayah Grid Jin Immortal Kingdom dan setiap prefektur memiliki pusat kota. Biasanya, Tuan Prefektur dan Gubernur Prefektur akan ditempatkan di 16 kota pusat. Saat semua orang tiba di kota Qingyun, mereka bisa merasakan ada yang tidak beres dengan suasana di kota, sangat tegang. Setiap sudut kota dijaga ketat. Ada penjaga yang berpatroli di tembok kota setiap saat. Para pembudidaya di kota memiliki ekspresi tergesa-gesa dan mengalihkan pandangan mereka dengan ketakutan. Jejak Al Gojo dapat dilihat di mana-mana di kota kuno. Efek melarikan diri Kaisar Guntur secara bertahap dirasakan. Selama Kaisar Guntur tidak ditangkap, banyak orang di kerajaan abadi Jin Agung akan mengalami kesulitan tidur dan makan seiring berjalannya waktu. Tentu saja, tidak peduli seberapa ketat penjagaan kota kuno itu, tidak ada yang berani menghentikan kereta Lord Yuan Zuo. Su Zimodan yang lainnya mengendarai kapal abadi dan mengikuti kereta Lord Yuan Zuo. Perjalanan hampir mulus dan mereka segera tiba di kediaman Tuhan. Su Zimodan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Seorang pelayan membawa mereka ke aulah besar. Aulah besar itu megah dan megah. Itu dipenuhi dengan permata dan kemewahan yang tak terbayangkan. Semua orang memasuki aulah besar dan melihat sekeliling dengan ekspresi terkejut, menyebabkan serangkaian seruan. Su Zimodan Tang Ziyi, di sisi lain, sangat acuh-ta'acuh dengan ekspresi tenang. Itu adalah sifat Tang Ziyi. Su Zimodan di sisi lain, tidak terkejut. Dalam hal keterkejutan, istana kaisar manusia yang muncul di darat Antian Huang sudah cukup untuk mengalahkan istana ini. Tak lama kemudian, Tuan Yuan Zuo muncul dan duduk di singgah sana tertinggi di aulah besar, menatap Su Zimodan yang lainnya. Kerumunan menjadi tenang dengan cepat. Jika kamu ingin mengikutiku dan tetap di sisiku, kamu harus tampil baik. Lord Yuan Zuo berkata perlahan, ada kesempatan sekarang. Jika ada di antara kalian yang bisa memberikan kontribusi besar, aku akan menjadikannya pengawal pribadiku. Setelah berhenti sejenak, Tuan Yuan Zuo tertawa sinis dan menyentuh pelayan di sampingnya. Orang itu bahkan dapat memilih salah satu dari wanita cantik di sampingku untuk menjadi pendamping daunnya. Bab 1967 Mereka akan menjadi pengawal pribadi Tuan Yuan Zuo. Di antara seratus orang di istana pertama, mata banyak pembudidaya menjadi sangat berapi-api. Ini setara dengan naik ke surga dan benar-benar melepaskan diri dari status mereka di alam bawah. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di alam atas yang berani memandang rendah mereka. Meskipun wanita cantik di samping Lord Yuan Zuo adalah pelayan dalam nama, tingkat kultivasi mereka semua berada di alam primordial bumi, lebih tinggi dari mereka. Terlebih lagi, mereka yang menarik perhatian Lord Yuan Zuo semuanya adalah wanita cantik yang menakjubkan. Jika mereka bisa menjadi mitra kultivasi, itu akan menjadi berkah yang langka. He he. Li Tian tertawa. Yang mulia, beritahu kami apa yang Anda ingin kami lakukan. Saya, Li Tian, tidak akan mengecewakan Anda. Bagus. Tuan Yuan Zuo sangat puas. Dia berkata dengan suara rendah, ada segala macam reruntuhan dan alam mistik di alam atas. Hari ini, alam mistik telah muncul di benua awan ilahi. Karena keunikan alam mistik ini, orang dengan tingkat kultivasi tinggi akan dibatasi. Dewa mistik tidak akan terpengaruh jika mereka masuk. Su Zemo tertawa dingin di dalam hatinya. Tuan Yuan Zuo jelas menyembunyikan sesuatu, dan dia menyembunyikan informasi yang paling penting. Menurut Tang Ziyi, setiap makhluk hidup yang memasuki makam akan dikutuk. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Namun, mistik imortals tidak akan terpengaruh banyak dan bisa bergerak bebas di dalam. Su Zemo mengamati sejenak. Selain dia dan Tang Ziyi, seratus orang lainnya diaolah tampak normal. Jelas bahwa mereka tidak tahu banyak tentang makam dan tidak merasa terancam. Tepatnya, bukan karena orang-orang ini tahu terlalu sedikit, tetapi Tang Ziyi tahu terlalu banyak. Baik itu Kaisar Guntur atau makam Kaisar, ini semua adalah masalah yang sangat rahasia, tetapi Tang Ziyi tahu segalanya. Su Zemo juga penasaran dengan identitas Tang Ziyi. Pasti ada seorang kultifator yang kuat atau kekuatan yang kuat di belakang wanita ini. Tuan Yuan Zuo melanjutkan, ada harta langka yang tak terhitung jumlahnya dan teknik rahasia yang terkubur di alam mistik ini. Hal-hal ini juga merupakan peluang kebetulan yang besar bagi kalian semua. Terima kasih, Yang Mulia. Para pembudidaya buru-buru membungkuk dengan rasa terima kasih, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan Yuan Zuo berkata, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan menyentuh harta dan warisan apapun yang Anda peroleh di dalamnya. Namun, saya ingin satu hal di alam rahasia ini. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, Anda harus mendapatkannya kembali untuk saya. Dia di sini. Su Zemo berpikir dalam hati. Ini adalah motif sebenarnya dari Tuan Yuan Zuo. Yang Mulia, tolong bicara. Kerumunan bertanya. Itu jimat batu giyok. Lord Yuan Zuo berkata perlahan, saya tidak memiliki petunjuk tentang jimat giyok ini, tetapi saya dapat memastikan bahwa itu ada di alam mistik itu. Litian berkata dengan keras, Yang Mulia, jangan khawatir. Ini hanya jimat giyok. Saya akan pergi ke setiap sudut alam rahasia dan saya pasti akan menemukan jimat giyok untuk yang mulia. Tuan Yuan Zuo sedikit menganggup dan berkata, juga, berhati-hatilah saat memasuki alam mistik. Karena selain kamu, akan ada mistik abadi dari kerajaan dan sekte abadi lainnya yang mencari jimat giyok ini. Dalam situasi seperti itu, akan baik-baik saja jika mereka tidak menemukan jimat giyok, tetapi jika mereka menemukannya, itu pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Kali ini, dua pelayan lamaku akan membawamu ke alam mistik. Lord Yuan Zuo melambaikan tangannya, dan dua lelaki tua, satu gemuk dan satu kurus, berdiri dari belakangnya. Mereka membungkuk kepada Tuan Yuan Zuo dan berkata, Saya akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengecewakan Anda, Yang Mulia. Tatapan Suzimo menyapu kedua lelaki tua itu. Mereka berdua abadi mistik tahap ke sembilan. Tapi aura yang mereka pancarkan tampak sedikit istimewa. Yang Mulia, kapan kita akan memasuki alam mistik? Seseorang bertanya. Kita masih harus menunggu sebentar, kata Tuan Yuan Zuo. Alam mistik baru saja turun di benua cakra wala ilahi. Ketika penghalang alam mistik melemah, kami akan mengirim Anda masuk. Lord Yuan Zuo melambaikan lengan bajunya dengan ringan, dan aulah itu tiba-tiba menyala dengan sinar cahaya. Di tanah tidak jauh dari kerumunan, sebuah arai teleportasi besar muncul. Pola susunannya misterius dan rumit, dan bersinar terang dengan cahaya ilahi. Su Zimo melirik Tang Ziyi yang terakhir berdiri di tengah kerumunan, tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Seperti yang dia duga, hampir mustahil untuk membunuh Lord Yuan Zuo. Satu-satunya kemungkinan bagi Tang Ziyi untuk membunuh Tuan Yuan Zuo adalah mendekat dan menggunakan belati kegelapan ganda untuk menyelesaikan pembunuhan. Tetapi Tang Ziyi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Tuan Yuan Zuo. Jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia hanya bisa mengikuti orang banyak ke makam kaisar. Dan begitu dia memasuki makam, dia pasti akan dikutuk. Meskipun dia memiliki tubuh sejati teratai hijau dan kebal terhadap semua racun, dia juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap kutukan. Tapi tubuh sejati Qinglian belum tumbuh ke puncaknya. Sekarang, dia hanya tubuh sejati Qinglian tahap ke-9. Dan bahkan kaisar abadi tidak dapat menghindari kutukan makam kaisar. Jika aku dikutuk, apakah kamu punya cara untuk menyelesaikannya? Su Zimo bertanya pada Tang Ziyi menggunakan kesadaran ilahinya. Iya. Tang Ziyi hanya mengatakan satu kata dan tidak menjawab. Sudah waktunya, besiaplah. Tuan Yuan Zuo tiba-tiba berkata, semua orang melangkah ke formasi teleportasi di bawah pimpinan orang tua gemuk dan kurus. Setelah beberapa saat, beberapa pelayan di samping mengaktifkan formasi teleportasi. Seberkas cahaya terang melesat keluar dari formasi teleportasi, menyelimuti semua orang dan menembak ke langit. Su Zimo merasakan gelombang pusing. Adegan di depannya terus-menerus terkoyak dan berubah. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kaki Su Zimo tenggelam dan dia mendarat di tanah sekali lagi. Saat dia mendarat, Su Zimo mengerutkan kening. Garis keturunan tubuh sejati Qinglian mengalir di tubuhnya dan dia sangat sensitif terhadap dunia luar. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan aneh yang menyelimuti tubuhnya, merembes ke dalam tubuhnya dan bahkan bergabung ke dalam garis keturunannya. Bahkan tubuh sejati Qinglian tidak bisa menghapusnya. Kutukan makam kaisar. Tang Ziyi tidak melebih-lebihkan. Bahkan tubuh sejati Qingliannya tidak dapat menahan kekuatan kutukan makam kaisar. Su Zimo diam-diam mengeluarkan harta Dharma kelas tertinggi mistik dari tas penyimpanannya. Namun, dalam sekejap mata, harta Dharma ditutupi lapisan hijau tua dan benar-benar tanpa kiroh, itu benar-benar lumpuh. Bukan hanya makhluk hidup, bahkan harta Dharma ini tidak bisa lepas dari korosi kutukan makam kaisar. Su Zimo melihat yang lain. Tang Ziyi dan kedua lelaki tua itu memiliki ekspresi tenang. Tang Ziyi sudah lama siap dan tentu saja tidak terkejut. Adapun dua lelaki tua itu, mereka sudah siap mati ketika mereka memasuki makam kaisar sebagai komandan. Mengingat rentang hidup mereka, bahkan jika mereka tidak ternoda oleh kutukan makam kaisar, mereka tidak akan bisa hidup lama. Adapun yang lain, mereka secara bertahap menyadari ada sesuatu yang salah juga. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini dimensi saku? Rasanya seperti ada kekuatan aneh yang melayang di sekitar sini. Yinky di sini agak kental. Sebuah diskusi pecah di kerumunan. Tiba-tiba, lelaki tua gemuk itu tertawa dengan ekspresi aneh dan berkata dengan dingin, selamat telah tiba di makam kaisar. Makam kaisar, makam apa? Salah satu dari mereka bertanya buru-buru dengan ekspresi ketakutan. Makam kaisar adalah tempat para kaisar abadi dimakamkan. Bab 1968. Pemakaman kaisar abadi. Empat kata ini terlalu mengejutkan bagi sebagian besar pembudidaya yang hadir. Meskipun Suzimo telah lama mendengar tentang asal-usul makam kaisar dari Tang Ziyi, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan saat memasuki tempat ini secara nyata. Perasaan ini tak terlukiskan. Itu lebih seperti keagungan kaisar abadi. Meskipun kaisar abadi ini telah mati selama ribuan tahun, keagungannya masih ada. Mereka hanya berada di alam esensi mistik. Bagi mereka, memasuki makam dan tempat tinggal Dewa Bumi dan Dewa Langit jelas merupakan kesempatan langka. Tapi makam kaisar abadi, para pembudidaya yang bisa naik bukanlah orang bodoh. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa makam ini bukanlah tempat yang baik. Bahkan jika itu seperti yang dikatakan Lord Yuan Zuo, bahwa ada harta karun dan teknik rahasia yang tak terbayangkan di dalamnya, itu pasti akan disertai dengan bahaya yang tak tertahankan. Karena kamu di sini, aku mungkin juga memberitahumu bahwa kalian semua dikutuk. Jika kamu ingin hidup, kamu harus menemukan jimat diok sesegera mungkin. Aku akan membawamu kembali ke istana. Yang mulia akan membantumu menyingkirkan kutukan di tubuhmu. Tetua kurus berkata dengan lemah. Bagaimana kita kembali ke istana? Su Zemo tiba-tiba bertanya. Dia telah memasuki makam dan menyadari bahwa tidak ada jalan keluar di sekitarnya. Di istana, mereka telah menggunakan susunan teleportasi untuk menerobos penghalang makam dan memasuki tempat ini. Tapi tidak ada susunan teleportasi di makam. Penatua gemuk itu mendengus. Kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Ketika kamu menemukan jimat giyok, kami secara alami akan memiliki cara untuk membawamu kembali. Suara tangzi terngiang di benak Su Zemo, bahkan Mystic Immortals tidak dapat tinggal di makam Kaisar selama lebih dari setahun. Jika tidak, akan sulit untuk menghilangkan kutukan di tubuh mereka bahkan jika mereka memiliki sarana surgawi. Juga, jika kamu merasakan tempat ini bergetar, itu berarti makam itu telah meninggalkan benua awan ilahi dan sekali lagi tersembunyi dalam kehampaan. Pada saat itu, Anda harus pergi sesegera mungkin. Jika tidak, Anda akan hanyut dalam kehampaan yang gelap dengan makam itu entah sampai kapan. Akhirnya, Anda akan menjadi kerangka di makam ini. Orang-orang tua yang gemuk dan kurus memimpin kerumunan ke depan. Mereka tidak berani berjalan terlalu cepat. Saat mereka bergerak maju, mereka melihat sekeliling. Su Zemo mendonga. Di atas langit, bintang-bintang berkelap-kelip. Ini tidak terlihat seperti makam, tetapi dunia lain. Di langit berbintang, ada balok besar dan bobrok yang terhubung satu sama lain. Mereka ditutupi lumut hijau tua. Kadang-kadang, akan ada pilar batu tebal yang mengjulang ke langit dan berdiri tegak di tanah. Balok dan pilar batu ini lebih mirip bangunan kuno dari ribuan tahun yang lalu yang telah dirusak oleh berlalunya waktu. Tetapi dengan sekali pandang, seseorang masih bisa merasa sangat terkejut. Dibandingkan dengan bangunan-bangunan kuno ini, semua orang sama tidak berartinya dengan setitik debu. Lingkungan benar-benar sunyi, tidak ada aura kehidupan atau suara. Langkah kaki orang banyak saat mereka berjalan melewati reruntuhan bergema dengan jelas di telinga mereka. Kelompok itu maju selama setengah hari tanpa menemui rintangan atau bahaya apapun. Beberapa pembudidaya secara bertahap santai. Apa itu? Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke depan dan berseru. Tepat di depan mereka, sepertinya ada sosok yang duduk bersila di tanah dengan punggung menghadap mereka. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan dia mengenakan jubah emas yang berkedip-kedip dengan cahaya redup. Seharusnya satu orang, hanya saja aku tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Litian sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Pria tua kurus itu memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Semuanya, jangan gugup. Hampir semua pembudidaya yang memasuki makam adalah dewa mistis. Su Zimo menyipitkan matanya sedikit. Pria berjubah emas di depan seharusnya sudah mati. Rekan Taoise, siapa kamu? Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Seorang kultifator memelototi bagian belakang pria berjubah emas dan bertanya. Sesaat kemudian, pria berjubah emas itu tidak menjawab. Hanya suara kultifator yang bergema di dunia. Orang ini mungkin sudah mati untuk waktu yang lama. Sepertinya kultifasinya tidak lemah ketika dia masih hidup. Pria tua gemuk itu bergumam. Semua orang maju dengan hati-hati, tidak berani terlalu dekat. Ada kata-kata di tanah. Jian Yu mengolah dao pedang dan tatapannya tajam saat dia menatap tanah di depan pria berjubah emas. Semua orang buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke atas. Saya adalah Raja Angin Mistik. Keterampilan iblis saya belum pernah terjadi sebelumnya dan saya sangat kuat. Untuk berpikir bahwa saya akan terjebak di makam ini hari ini. Sungguh menyedihkan. Sayang sekali teknik kultifasi saya tidak dapat diturunkan. Ini benar-benar kerugian bagi domain iblis dan penyesalan besar bagi dunia. Meskipun tidak banyak kata, isinya sangat mengejutkan. Tang Ziyi pernah memberitahu Su Zimo bahwa ada lebih dari 20 markuise yang mati di makam ini. Untuk berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan seorang ahli kerajaan raja saat mereka memasuki makam Raja Iblis dari domain iblis. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa napas banyak pembudidaya di sekitarnya menjadi berat dan tatapan mereka membara. Tatapan semua orang mendarat di tas penyimpanan di pinggang Mistik Wind Monarch. Terlepas dari warisan Raja Vien ini, berapa banyak harta lain yang akan ada di tas penyimpanan seorang markis. Jelas bahwa mayat Mistik Wind Monarch belum tersentuh oleh siapapun. Dengan kata lain, siapapun yang mendapatkan tas penyimpanan akan dapat memperoleh seluruh warisan seorang markis. Su Zimo tidak bertindak gegabuh. Dia menyadari bahwa lelaki tua yang gemuk dan kurus itu tidak berniat maju pada saat itu, seolah-olah mereka tidak tertarik dengan tas penyimpanan Mistik Wind Monarch. Mustahil bagi mereka untuk tidak tergoda oleh warisan dan harta Raja Iblis. Pasti ada yang aneh dengan reaksi para lelaki tua gemuk dan kurus itu. Tatapan Su Zimo mendarat di Tang Ziyi yang tidak jauh. Ekspresi Tang Ziyi juga acuh-ta'acuh dan dia tidak bergerak maju. Setelah hening beberapa saat, seseorang akhirnya tidak bisa menahannya dan bertanya, senior, tas penyimpanan Mistik Wind Monarch. Yang Mulia berkata bahwa dia tidak menginginkan harta dan warisan apapun di makam ini. Jika kalian bisa mendapatkannya, itu karena kemampuanmu. Pria tua gemuk itu berkata sambil tersenyum. Litian awalnya ingin bergerak maju. Namun, jantungnya berdetak kencang saat dia merasakan kilatan ejekan di mata lelaki tua gemuk itu dan berhenti di jalurnya. Meskipun dia terlihat tidak sopan, dia sangat teliti. Di sisi lain, Swat Viter juga tidak membuat gerakan aneh. Dua pembudidaya tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan maju untuk mengambil tas penyimpanan di pinggang Mistik Wind Monarch saat lelaki tua gemuk itu menyelesaikan kalimatnya. Tepat ketika mereka berdua tiba di depan Mistik Wind Monarch, sesuatu yang aneh terjadi bahkan sebelum mereka bisa menyentuh tas penyimpanan. Tiba-tiba, dua baris kata di tanah bersinar dengan kilatan dingin yang sangat tajam mencincang kedua pembudidaya menjadi kabut darah. Semua orang terkejut. Seluruh proses terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, kedua pembudidaya sudah mati tanpa ada mayat yang tersisa. Kabut darah secara bertahap melayang ke bawah dan meresap ke tanah. Saat darah menodai tanah, baris lain dari kata-kata berwarna darah secara bertahap muncul. Jika kamu ingin mewarisi teknik iblisku, kamu harus mati bersamaku. Hahaha. Melalui barisan kata-kata, semua orang hampir bisa melihat ekspresi bengkok dan mengerikan dari Mistik Wind Monarch sebelum kematiannya. Dia tidak berniat meninggalkan warisan apapun. Sebagai raja iblis, dia dimakamkan di sini. Hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya, dan dia hanya ingin menemukan lebih banyak orang untuk dikubur bersamanya. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa kekuatan teknik yang dia tinggalkan akan sangat berkurang dalam puluhan ribu tahun terakhir. Sinar dingin menghilang setelah membunuh dua dewa mistik. Bab Suu Zemo mencibir dalam hatinya. Meskipun lelaki tua gemuk dan kurus itu mengaku berasal dari wilayah abadi, mereka berdua tahu bahwa Raja Suan Angin telah membuat jebakan dan masih menyihir orang lain untuk masuk. Niat mereka mungkin bahkan lebih ganas daripada Raja Suan Angin. Dari wilayah iblis. Kartu truf yang ditinggalkan oleh Raja Suan Angin hanya bisa dianggap sebagai pisau paling banyak. Orang-orang yang membunuh dua dewa mistik alam bahwa sebenarnya adalah sihir para lelaki tua gemuk dan kurus. Senior, seharusnya tidak ada bahaya sekarang, kan? Alam bawah mistik imortal bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu tentang itu. Pria tua gemuk itu berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa, ini adalah mayat seorang markis dan tas penyimpanannya berada tepat di depan mereka. Mungkin ada harta yang tak terbayangkan di dalamnya. Semua orang tidak mau pergi begitu saja. Sesaat kemudian, seseorang mengeluarkan harta darma dari tas penyimpanan dan berdiri jauh, mengendalikan harta darma untuk memukul tas penyimpanan Raja Suan Angin. Harta darma orang itu baru saja terbang keluar dan bahkan sebelum bisa menyentuh mayat Raja Suan Angin, ia kehilangan energi rohnya dan jatuh ke tanah yang ditutupi bintik-bintik hijau. Ah! Orang itu berseru pelan. Dia benar-benar kehilangan kendali atas harta darma. Suzimo sudah menyadari hal itu ketika dia pertama kali memasuki makam Kaisar, jadi dia tentu saja tidak terkejut. Para pembudidaya lainnya terkejut. pria tua kurus itu berkata dengan lemah, saya lupa mengingatkan kalian bahwa yang terbaik adalah tidak menggunakan harta darma di makam. Harta darma apapun yang tersingkap akan terkikis oleh kutukan makam dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Seseorang mengerutkan kening. Dengan kata lain, kita hanya bisa mengandalkan tubuh, garis keturunan, atau keterampilan rahasia kita. Haha. Litian tertawa terbahak-bahak. Itu bagus. Saya telah melampaui 39 kesengsaraan surgawi dan naik. Mari kita lihat siapa di makam yang memiliki garis keturunan lebih baik dari saya. Ekspresi Jian Yu dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pembudidaya pedang biasa pasti akan mahir dalam teknik penempaan tubuh. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan membunuh pedang dao secara ekstrim. Saat mereka berdiskusi, seseorang menyelinap di belakang Win Suan King dan secara bertahap mendekat. Dalam sekejap mata, jarak antara orang ini dan Win Profound King sudah dalam jangkauan. Mata orang ini terbakar dengan gairah saat dia mengulurkan tangan dengan kecepatan kilat ke arah tas penyimpanan di pinggang Raja Suan Angin. Dapatkan dia. Pria itu sangat gembira. Saat dia hendak membuka kantong penyimpanan untuk melihat harta apa yang ada di dalamnya, api hijau seukuran ujung jari melayang keluar dari mayat Win Profound King. Ketika api hantu mendarat di tubuh Suan Imortal dari alam bawah, seolah-olah telah bertemu dengan alkohol yang kuat dengan cepat menelan seluruh tubuhnya. Dalam sekejap mata, nyala api hijau tua menyala di tubuh dewa mendalam ini dari alam bawah dan dia menjadi bola api besar berbentuk manusia. Para pembudidaya buru-buru mundur dan menjauhkan diri. Ah! Ceritan melengking datang dari dalam bola api. Dalam waktu kurang dari dua atau tiga nafas, teriakan melengking menghilang, dan daging dan darah imortal misterius ini dari dimensi yang lebih rendah telah dibakar menjadi ketiadaan oleh api hijau, dan hanya kerangka yang ditutupi bintik-bintik hijau yang tersisa di tanah. Kali ini, bahkan Suzy Moe diam-diam terkejut. Meskipun dia mahir dalam Dao of Fire, kekuatan yang terkandung dalam api hijau gelap bahkan menyebabkan jantungnya berdebar dan kulit kepalanya tergelitik. Jika dia tersentuh oleh api, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Huff! Itu api hantu terkutuklah. Pria tua kurus itu berkata dengan dingin, di makam kaisar ini, mayat beberapa ahli bahkan dapat menghasilkan api hantu terkutuk yang dapat membakar daging mereka dan memurnikan roh esensi mereka. Ini hanya pelajaran kecil untuk kalian. Terlalu banyak hal yang bisa membunuhmu di makam kaisar ini. Jianyu menutup jarinya dan menyulap seni pedang. Melalui kekosongan, dia menebaskan sinar pedang ke arah tas penyimpanan yang jatuh ke tanah. Mungkin itu karena berlalunya waktu atau korosi makam kaisar, bahkan tas penyimpanan markis tidak dapat menahan sinar pedang dan hancur seketika. Astaga! Barang-barang di tas penyimpanan tersebar di seluruh tanah. Semua orang memusatkan pandangan mereka. Memang ada banyak harta di tas penyimpanan markis. Ada lebih dari 10 ribu harta dharma dan harta roh saja. Mereka semua ditumpuk bersama, hampir membentuk gunung kecil. Namun, sangat disayangkan bahwa harta dharma dan harta roh ini ditutupi bintik-bintik hijau. Mereka semua telah kehilangan spiritualitas mereka dan sama sekali tidak berguna. Beberapa sumber daya budidaya di tas penyimpanan, seperti batu roh, juga telah kehilangan esens kim mereka. Beberapa eliksir tercakup dalam kutukan. Bahkan jika efek obatnya masih ada, tidak ada yang berani mengkonsumsinya. Banyak pembudidaya memiliki ekspresi kecewa. Tiga di antaranya telah meninggal. Mereka membuka tas penyimpanan tetapi tidak ada harta yang bisa digunakan di dalamnya. Ayo pergi. Pria tua kurus itu berkata dengan suara yang dalam. Semua orang mengikuti di belakang pria tua gemuk dan kurus dan terus maju. Suzimo tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia berdiri tidak jauh dan menatap gunung kecil yang terbuat dari harta dharma dan harta roh dengan binar di matanya. Apa yang kamu lakukan di sana? Pria tua kurus itu memperhatikan bahwa Suzimo tidak menyusul dan bertanya dengan cemberut. Suzimo bahkan tidak memandang lelaki tua kurus itu dan menjawab dengan santai, kalian pergi dulu. Aku akan melihatnya dan segera menyusul. Huff. Ekspresi pria tua kurus itu menjadi gelap. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu terpisah dari kami, kamu akan dimakamkan di makam kaisar ini. Setelah mengatakan itu, lelaki tua kurus itu terus maju bersama semua orang dan mengabaikan Suzimo. Suara tangzi tiba-tiba terdengar di benak Suzimo. Apakah kamu merasa bahwa harta karun di tas penyimpanan Raja Vien agak jarang? Betul sekali. Suzimo mengangguk sedikit. Tangzi berkata dengan transmisi suara, para ahli alam kaisar mampu menciptakan gua surga mereka. Harta karun mereka yang sebenarnya semua dipelihara di surga gua mereka dan disempurnakan siang dan malam. Mereka tidak akan menyimpannya di dalam tas penyimpanan mereka. Mata Suzimo berkedip dengan ekspresi kesadaran. Tidak heran mengapa dia tidak menemukan harta karun roh gua surga. Menurut Tangzi, harta seperti harta karun roh gua surga harus disembunyikan di gua surga Raja Angin. Tangzi melanjutkan, bahkan jika Raja Angin sudah mati, kita tidak akan bisa membuka gua surganya dengan metode kita. Cepat dan kejar. Ya, kalian pergi dulu. Aku akan segera ke sana. Suzimo tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain ingin tahu tentang harta karun yang jarang ada di tas penyimpanan Raja Angin, ada alasan penting lain mengapa dia tetap tinggal. Itu karena gunung kecil harta dharma dan harta roh dihadapannya. Bagi orang lain, harta dharma dan harta roh ini tidak lebih dari setumpuk besi tua. Namun, itu mungkin tidak berlaku untuk Suzimo. Tepatnya, itu sangat berguna untuk kuali penindasan neraka. Itu karena setelah tas penyimpanan dibuka, kuali penekan neraka bergetar untuk waktu yang lama, itu adalah tanda bahwa ia ingin melahap dan memperbaiki senjata. Meskipun senjata terkutuk itu dinodai dengan kutukan, kuali penindasan neraka tampaknya tidak keberatan. Baginya, senjata ini adalah makanan. Hanya saja mereka sedikit kotor. Suzimo menunggu para lelaki tua gemuk dan kurus itu pergi bersama semua orang dan menghilang dari pandangannya sebelum memanggil kuali penindasan neraka. Cukup benar. Kuali penindasan neraka terbuka di makam kaisar dan tidak ada tanda-tanda bintik hijau di atasnya. Bahkan kutukan makam kaisar tidak dapat menodai kuali penindasan neraka. Bab 1970 Suzimo sangat berhati-hati dan tidak terburu-buru maju. Sebaliknya, dia mengendalikan kuali penindasan neraka dan mendekati bukit harta Dharma di kejauhan. Seperti yang diharapkan. Tepat saat kuali penindasan neraka mendekati harta Dharma, beberapa gumpalan api hantu hijau tua melayang keluar dari mayat raja mistis angin. Api hantu tampaknya memiliki semacam kecerdasan. Selama objek eksternal mendekat, mereka akan mengapung dan membakarnya menjadi abu. Suzimo mengendalikan kuali penekan neraka dan tidak menghindar. Sebaliknya, dia menyerang ke arah api hantu. Api hantu mendarat di dinding luar kuali penekan neraka. Sebelum api bisa menyebar, mereka diserap oleh dinding jiwa suci burung vermilion dan menghilang. Ledakan. Kuali penekan neraka terus maju dan bertabrakan dengan bukit harta Dharma di depannya. Tumpukan harta Dharma langsung ambruk dan berceceran di mana-mana. Kekuatan hisap yang kuat meledak dari kuali penekan neraka. Di antara lebih dari 10 ribu harta Dharma, itu memilih lebih dari seribu senjata dan menariknya ke dalam kuali penekan neraka. Senjata-senjata ini semuanya adalah harta Dharma psikis. Setelah harta Dharma psikis melampaui kesengsaraan surgawi, itu akan mengembangkan spiritualitasnya sendiri. Materi harta Dharma itu sendiri akan mengalami transformasi. Bahkan jika itu dihancurkan dan kehilangan spiritualitasnya, bahan limbah ini masih akan sangat berguna bagi kuali penekan neraka. Jika dia bisa memperbaiki semua bahan limbah harta karun roh ini, ada kemungkinan besar dia bisa memperbaiki dinding ketiga dari kuali penekan neraka. Jika dia bisa memperbaiki tembok ketiga, tidak hanya jiwa suci ketiga yang bisa terbangun, sutra Nirvana kebijaksanaan agung juga akan lebih sempurna. Terlepas dari apakah dia bisa menemukan jimat batu giok dalam perjalanan ke makam kaisar ini atau tidak, Su Zimo sudah mendapatkan cukup. Jika bukan karena makam kaisar ini, siapa yang tahu berapa lama dia harus menunggu untuk mengumpulkan begitu banyak bahan limbah harta karun roh. Panas yang sangat mengerikan meledak dari dalam kuali penekan neraka, melelehkan semua bahan limbah harta karun roh yang diseret. Sangat cepat, mereka berubah menjadi kumpulan logam cair merah. Su Zimo menyadari bahwa ada beberapa gelembung hijau aneh yang tercampur dalam logam cair. Jika dia tidak salah, gelembung hijau ini adalah kutukan makam kaisar. Dengan kutukan makam kaisar, kuali penekan neraka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyaring dan menyerap semua bahan limbah harta karun roh ini. Su Zimo tidak terburu-buru. Setidaknya di makam kaisar, tidak perlu menggunakan kuali penekan neraka untuk saat ini. Sekitar dua jam kemudian, Su Zimo menunggu kuali penekan neraka menelan semua harta sebelum menyimpannya. Dia kemudian berangkat ke arah Tang Ziyi dan yang lainnya. Kali ini, Su Zimo melepaskan persepsi spiritualnya dan mempercepatnya. Tidak lama kemudian, dia melihat Tang Ziyi dan yang lainnya. Awalnya, ketika mereka berpisah, masih ada lebih dari sembilan puluh orang. Itu hanya dua jam, tetapi hanya ada lima puluh dari mereka yang tersisa. Selain Tang Ziyi, para pembudidaya lainnya memiliki wajah pucat dan ekspresi ketakutan, seolah-olah mereka telah menerima kejutan yang cukup besar. Apa yang terjadi? Su Zimo mengejarnya dan bertanya dengan cemberut. Salah satu dari mereka menelan ludahnya dan berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, baru saja, kami melewati setumpuk tulang putih. Siapa yang mengira tulang putih ini anehnya akan hidup kembali dan memulai pembantaian? Kami bukan tandingan mereka, dan banyak dari kita yang mati. Ada juga beberapa yang dikejar oleh tulang-tulang putih itu, dan kemungkinan besar mereka sudah mati. Sebagian besar pembudidaya yang mati di sini pernah menjadi ahli. Mayat yang tertinggal tidak akan membusuk bahkan setelah jutaan tahun. Jika mereka benar-benar dihidupkan kembali, bahkan Dewa Surgawi tidak akan bisa menghentikan mereka, apalagi Dewa Mistik seperti mereka. Saya ingin kembali, saya tidak ingin mati. Seorang kultifator mencengkeram luka di perutnya dengan ekspresi pucat. Dia berada di ambang kehancuran mental saat dia bergumam berulang kali. Kamu tidak akan bisa kembali tanpaku. Pria tua kurus itu mendengus dingin. Aku tidak ingin melanjutkan, aku tidak ingin mencari jimat diok lagi. Kalian bisa pergi mencarinya. Pria itu memiliki ekspresi ngeri saat dia mundur, ingin kembali ke jalan dia datang. Namun, dia tidak berhasil mengambil beberapa langkah sebelum dia mulai terhuyung-huyung. Dia melengkungkan tubuhnya dan mencengkeram perutnya dengan kedua tangan, mengeluarkan geraman yang dalam seolah-olah dia sangat kesakitan. Segera setelah itu, pria itu jatuh ke tanah dan darah yang mengalir keluar dari perutnya berubah menjadi hijau saat kulitnya mulai membusuk. Setelah tangisan yang tragis, pria itu tidak dapat dikenali lagi dan hidupnya padam. Pria tua gemuk itu tampaknya memiliki ketakutan yang tersisa saat dia berkata, mayat di makam kaisar ternoda oleh kutukan makam kaisar sepanjang tahun. Bahkan sepotong tulang yang tidak mencolok adalah senjata pembunuh yang hebat. Jika Anda terluka oleh mayat-mayat ini, Anda pasti akan mati. Tang Ziyi melirik pria itu sebelum menarik kembali tatapannya. Meskipun dia masih tanpa ekspresi, dia merasa jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat itu. Apa yang sedang terjadi? Suzimo bertanya dengan kesadaran rohnya, bagaimana tulang putih itu bisa hidup. Tang Ziyi menjawab, makam kaisar dipenuhi dengan kekuatan kutukan sepanjang tahun. Namun, setelah jutaan tahun evolusi, beberapa bentuk kehidupan aneh telah lahir. Makhluk hidup ini kecil dan sulit dideteksi. Kekuatan mereka juga sangat lemah. Namun, mereka dapat menempelkan diri pada tulang putih dan mengendalikannya untuk bertarung. Ada segala macam hal aneh di dunia tanpa batas. Banyak makhluk hidup lahir di lingkungan khusus dan dunia aneh. Misalnya, makhluk hidup yang disebutkan Tang Ziyi bisa bertahan hidup di lingkungan makam kaisar. Namun, jika mereka pergi keluar, ada kemungkinan besar bahwa mereka bahkan tidak akan bisa bertahan satu haripun. Setelah hening sejenak, Tang Ziyi melanjutkan, di makam kaisar, ancaman terbesar bukanlah makhluk hidup aneh ini, tetapi beberapa hantu abadi. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang hantu abadi, dia sudah memiliki pemahaman yang kasar. Hantu abadi agak mirip dengan tentara dunia lain dari darat Antian Huang. Mereka semua dibentuk oleh para kultifator yang mengalami bencana atau kemalangan yang tidak pantas. Yin Qi, kebencian dan ki jahat bertahan lama. Tak satupun dari ahli yang memasuki makam kaisar terhindar, orang bisa membayangkan betapa kuatnya kebencian para ahli ini. Tang Ziyi melanjutkan, hantu abadi di makam kaisar bahkan lebih menakutkan. Itu karena mereka dinodai oleh kutukan makam kaisar. Apalagi melawan mereka, kita bahkan tidak bisa menyentuh mereka. Su Zimo memiliki ekspresi muram. Makam kaisar ini bahkan lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Jika dia tidak beruntung dan bertemu dengan hantu abadi, dia bahkan mungkin mati di sini. Orang tua gemuk dan kurus memiliki ekspresi muram juga. Mereka berdua tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan hampir setengah dari kultifator mereka dalam waktu kurang dari sehari setelah memasuki makam kaisar. Berdasarkan tren ini, akan menjadi angan-angan bagi mereka untuk bertahan hidup selama sebulan di makam kaisar, apalagi mencari jimat giyok. Semuanya, ikuti dengan cermat. Jangan bertindak sendiri kali ini. Pria tua kurus itu memelototi Su Zimo dan berkata dengan tegas. Pria tua gemuk itu mengidentifikasi arah dan memimpin semua orang ke depan. Tak lama, kabut hijau tiba-tiba muncul di depan mereka dan menyelimuti semua orang. Ini kabut kutukan, lari. Ekspresi pria tua gendut itu berubah drastis saat dia menjerit. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Tang Zi sudah mengenali asal-usul kabut hijau dan melesat ke belakang. Dalam kepanikan mereka, semua orang juga bergerak.